Jelaskan juga oleh Syekh Al-Mubarak Furi dalam kitab Pakfatul Ahwazi dan beberapa yang lain Tapi memang perlu ada catatan disini Bang Darda bahwa hadis ini Memang hadisnya hadis yang lemah, jadi bukan hadis yang kuat Tapi meskipun hadis ini hadis yang lemah, tetapi hadis ini termaktub di dalam kitab-kitab hadis yang sangat masyur Misalkan kitab hadis yang ditulis oleh Imam An-Huli Ada kitab at-targib-at-targib yang ditulis oleh Imam Al-Mundiri Bahkan begawannya ahli hadis, warung lama itu menyebut sebagai pamulimahnya ahli hadis Yang sangat selektif di dalam menyeleksi hadis-hadis namibu namanya Imam Ahmad Memasukkan hadis ini dalam mustadz Imam Ahmadnya Dengan demikian bahwa hadis ini meskipun lemah secara kedudukan Tetapi diamalkan itu sesuatu yang sifatnya boleh Artinya kita bersandar dengan hadis ini di dalam mengamalkan hadis ini Itu boleh, begitu yang disimpulkan oleh para ulama Misalkan Prof. Dr. Yusuf Al-Qarabawi Menyatakan bahwa pandangan ulama hadis Membolehkan mengamalkan hadis yang sifatnya targib-at-targib Targib itu artinya memotivasi orang untuk beramal baik Targib itu artinya mencegah orang untuk tidak melakukan perbuatan yang buruk Nah hadis tadi kan memotivasi kita untuk melakukan kebaikan yaitu istighfar Kita sambung ini, lang dada Oke, hadis ini kita pahami terlebih dahulu apa itu makna istighfar Yang kedua, makna lazim di dalam hadis ini Yang ketiga, nanti tiga keutamaan yang tadi kita sebut di dalam hadis baginda nabi Yang pertama, apa sih arti istighfar sebetulnya Istighfar itu kan diambil dari dua kata Ada huruf sin disitu dan ghafar Sin itu artinya kan ada is begitu kan Itu sebetulnya dalam bahasa Arab itu artinya tambahan Tambahan kata yang berarti meminta, memohon Sedangkan ghafar itu para ulama membaginya dengan dua Yang pertama ghafar itu artinya menutup Untuk misalkan ini pintu, kita tutup, itu namanya lofar Pakaian ini, kita tutup, itu namanya lofar Jadi tubuh kita yang tertutupi oleh pakaian-pakaian kita ini sebut dengan lofar Lalu apa yang ditutupi? Yang ditutupi adalah aib dan dosa-dosa serta kesalahan kita Maka istighfar itu adalah kita sebagai seorang hamba itu memohon kepada Allah Agar Allah itu menutupi dosa-dosa kita Menutupi aib-aib kita yang namanya istighfar Kenapa harus kepada Allah? Karena Allah al-wakfar Mempunyai sifat yang disebut dengan al-wakfar Al-wakfar itu Allah maha menutup Sebetulnya arti secara bahasanya itu Menutup dosa-dosa kita Karena yang mampu menutup dosa-dosa dan aib-aib kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka kan al-wakfar, sifat al-wakfar itu sering juga dikaitkan dengan as-sakhtar Dan as-sakhtar itu Allah maha menutup Memangnya Allah itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Muzin dan Nabi Agung Muhammad S.A.W. sangat tidak menyukai orang yang aib dan dosanya itu sudah ditutup oleh Allah Demikian yang membukanya Oke Karena kan ditutupnya aib-aib dan dosa-dosa kita itu adalah kemuliaan yang luar biasa itu ada di dalam istighfar Masya Allah Yang kedua Al-wakfar itu bisa diartikan sebagai Al-mahwu Mahwu artinya itu menghapus Misalnya kita sedang tulis, zaman dulu itu kan masih pakai papan tulis Baru terdekat kita sekolah istri Ya, sekarang juga masih tapi pakai waitbot gitu Pakai spidol karena Itu kan pakai kapur ya setelah ya Oh, pakai kapur Tandadani karena dosen kan Di istighfar itu kan kalau menulis ke mahasiswa kan pakai apa? Kapur atau pakai spidol? Nah, kalau mau menulis tiang baru sementara bapan whiteboardnya itu sudah penuh kan itu dihapus ya Ya, setelah ini hapus itulah disebut dengan nufar Oke, maka istighfar itu artinya Saya meminta kepadamu Ya Allah astagfir Ya Allah saya meminta kepadamu agar engkau menghapus Ya seperti tadi itu Ya kita menulis sesuatu dalam tubuh kita dan kehidupan kita Ini kita hapus Ini yang disebut dengan istighfar Istighfar ini kan luar biasa Secara makna ini namanya istighfar itu Istighfar artinya menutup Agar Allah menutup dosa-dosa kita Atau Allah itu menghapus dosa-dosa kita Dua hal itu mudah bagi Allah s.w.t Itu yang pertama banggarkan dan berkaitan dengan makna istighfar Sehingga kalau selama ini saya, penggarda dan para pendengar semuanya yang berkaitan Melakukan istighfar maka makna istighfar itu dua hal itu Nah kita dalam melakukan amal itu kan perlu menghayati, mengerti dan memahami apa yang kita lakukan Ya Artinya kan seseorang beristighfar itu Berarti dia itu bukan hanya memohon ampunan Memang selama ini kan diartikan bahwa istighfar itu artinya memohon aman Ampunan Ampunan Tapi ampunan dalam bahasa Arab itu artinya tadi menutupi dosa Atau menghapus dosa Dua-duanya juga bisa dipakai Iya Yang kedua Tadi kan di dalam diri sendiri Siapa yang lazim Lazim disini artinya Istighfar yang dia baca itu bukan istighfar yang sifatnya ketemporer Temporan Bukan hanya sesekali Oke Tapi istighfar yang dimaksud di dalam hadis itu adalah dilakukan secara terus menerus Berulang biasa Berulang Oke Menjadi rutinitas Menjadi kebiasaan Oke Makanya hadis ini sering diterjemahkan oleh para ulama 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 kita di Indonesia Itu yang diartikan Siapa yang terbiasa Oke Beristighfar Istighfar itu sudah menjadi sesuatu yang dilihat Bang Darda Bang Darda apa kira-kira indikasi seseorang itu istighfarnya terbiasa Terutama ibu-ibu Ibu-ibu itu nanti bisa dilihat Ya Kalau dia lagi marah ke anaknya Ya Ada lu ucapan apa yang keluar dari lisan Ya Ya Anaknya mau berangkat sekolah masih nyata Sejauh Padahal lisan ada Kalau lagi pagi itu ya Allah Ya Gak terlalu padat Cuman banyak gendaranya Apalagi lagi turun hujan Semua yang tidak Yang semulanya pakai motor keluar tuh pakai mobil seluruhnya Kondisi seperti itu bukan hanya di rumah Di kendaraan juga kadang-kadang ya Dia akan keluar kata-kata yang biasa kita ucapkan Kalau orang yang terbiasa beristighfar Maka ucapan pertama kali yang keluar adalah Astaghfirullah Atau ke anak lagi kesel-keselnya Astaghfirullah 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 Kenapa sampai begitu Karena istighfar itu sudah menciwa dalam dirinya Bahasa Arab itu yata laham Sudah mendarah daging dalam Dan itu juga bisa dilakukan Kecuali oleh orang-orang yang terus menerus melakukannya Ketika jatuh ya ustaz Oh ya Dengan anak-anak ini lirunya lata-lata ya Macem-macem yang keluar pemulutnya ya Kalau memang istighfar itu sudah menjadi Sikir hadiah Dia akan keluar dalam situasi yang Ya yang spontanitas itu Oleh karena itu kita Walaupun Apa tadi Butuh spontanitas Tapi kan baginda Bagaimana Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya 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 Bahasa manusia sempurna melebihi beliau ini Beginah nabi itu kan sudah dijamin beliau Ya ampun ini dasa-dasanya Udah Allah Subhanahu wa ta'ala Beliau itu ingin mengajarkan kepada umatnya Bahwa Jika seseorang ingin memperoleh Manfaat dari istighfar itu Maka baginda nabi mengajarkan kepada umatnya Apa yang dilakukan baginda nabi Beliau itu dalam satu hari Paling sedikit berapa Abang dan kak istighfar Sisa sangat seratus ya Seratus Dalam meliwayat itu menyebut Ada yang mengatakan tujuh puluh Ada yang mengatakan seratus Kami ketika dulu studi di Al-Azhar Nasir itu Memahami dari apa yang disampaikan waktu guru-guru kami Bahwa Bilangan tujuh puluh dan bilangan seratus Dalam bahasa Arab itu Bukan menunjukkan angka Oke Misalkan Baginda nabi beristighfar Saya beristighfar satu hari Seratus kali kan begitu Ya Makna seratus itu bukan hitungan satu, dua, tiga, empat, lima Lalu kita ketika sudah sampai bilangan seratus Lalu kita berhenti istighfar Tidak Bahwa Al-adad Disitu Maksudnya adalah Tufidu lil kafir Untuk menunjukkan sesuatu yang banyak Oke Makanya kan Misalkan Dan ada di dalam Al-Quran itu Bahwa orang-orang yang munafik Orang-orang kafir itu Kalau mereka beristighfar Sampai tujuh puluh kali pun mereka beristighfar Sabarina Merahkan dari Al-Quran itu Tujuh puluh kali mereka meminta ampunan pun Kalau mereka melakukan perbuatan syirik Ya akan diampuni oleh Allah SWT Jadi bukan pada bilangan tujuh puluhnya Tapi pada Substansi Banyak-banyak Banyaknya Artinya Nabi itu istighfarnya apakah hanya seratus Lebih Ya pasti lebih Gak mungkin seratus Ya Kita hitung aja seratus Istighfar Astagfirullah Astagfirullah Itu sampai lima menit Iya Cepat sampai lima menit Masa Nabi hanya seratus Itu Tidak Tidak Ya Yang sudah diampuni dosanya Tapi kita telah dipandu oleh Nabi kita Agar kita memperoleh manfaat dari istighfar Ayolah banyak-banyak beristighfar Dalam situasi dari kondisi apapun Kecuali sedang nikah-kondisi Kamar mandi Kamar mandi Nanti dulu Pula dari kamar mandi Istighfar 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 ini Masya Allah itu tadi Merupakan sesuatu yang harusnya dilakukan secara terus-terus Jika seseorang Ini bagian yang ketiga Jika seseorang Sudah melakukan istighfar seterus-terus Makanya istighfar itu harus dibiasakannya Minimal Kalau kita bisa pakai tas Terlepas dari perdebatan penggunaan tas Makanya yang penting kan hitungannya Hitungan banyaknya Taruh saja setelah selesai sholat wajib Kita beristighfar 100 kali saja Berarti kita lebih satu hari Sudah hanya 100 Itu belum lagi setelah Misalkan Para pendengar yang budiman juga melaksanakan sholat qiyabulail Misalkan setelah sholat berhenti dulu Lalu istighfar 100 Dalam kendaraan ketika menyetir Dari rumah menuju tempat kerja Itu gak usah dihitung Dari rumah Sudah istighfar aja Astagfirullah Astagfirullah Terus begitu Nanti pulang dari tempat kerja menuju ke rumah Istighfar lagi Jadi itu terus Akhirnya Seluruh aktivitas dan kebiasaan kita itu diisi dengan istighfar 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 itu Maka jadilah kita seperti yang disampaikan oleh bagita nabi itu Manlazimah Siapa yang membiasakan terbiasa dalam istighfar Masya Allah Nah kita akan cerita nih Orang kalau sudah sampai pada level ini Ini level Dimana istighfar itu telah mendarah daging dalam dirinya Allah akan memberikan tiga kemuliaan Masya Allah Ini yang kami sebut dengan istilah istighfar Dengan istilah energi Oke Dan zikir istighfar ini adalah zikir yang menyelesaikan masalah benar-benar tanpa masalah Wow Kan ada-ada slogan apa itu? Ada pegadaian Apa itu? Apa itu? Menyelesaikan masalah tanpa manalah Tapi kira-kira kalau di pegadaian masih ada masalah Masih ada Karena barang kita masih ada di situ Tapi kalau ini benar Ini benar Ini benar Menyelesaikan masalah Benar tanpa masalah itu istighfar Iya Iya Tapi syaratnya Jadi syarat dan ketentuan berlaku Berlakunya adalah lazim Iya Oke Apa yang akan kita peroleh Beri segala hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW Ya Allah akan mengubah ham Ham itu suasana hati yang tidak bahagia Oke Kalau kita sebut mungkin gelisa dan sebagainya Galau Tadi sebelum saya datang dan lagi menunggu waktu untuk siaran ini Belum dat-dat tadinya terima surat Iya Dan kan di masyarat itu ada doa Pagi dan pertama Yang kita ulang tiga kali berkata Ham itu Ham itu Disepadankan atau ditemankan oleh baginda Nabi dengan hazin Hazin itu kesedihan Ham itu Tidak kaluan Oh iya iya Seseorang punya keinginan Kemudian keinginan itu tidak tercapai-capai Itu tidak jadi ham Orang punya masalah Masalahnya itu tidak bisa diselesaikan Ham Oke Kadang ada tanpa alasan kok Kayaknya Gak ini Stada hati itu Ham juga Stada ya Kalau istilah bang Darda itu mungkin bad mood Hahaha Gak juga Gak juga Itu ham Itu ham Itu ham juga Ham juga Segala sesuatu yang tidak nyaman di hati kita Itu disebut dengan ham Ham Biasanya oleh sesuatu yang bersifat dunia ini Hmm Ya 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 Pasti itu Atau oleh Sebab karena Perilaku Ketidakpatungan kita kepada Allah Oke Itu bisa menghasilkan ham Atau kita juga barangkali Melukai perasaan manusia Jadi tidak bisa ham Oh oke oke Jadi banyak hal-hal yang bersifat ham itu Tapi umumnya ham itu Hal-hal yang bersifat Dia residu dari Keduniawian Wah Oke Terlalu mikir Makanya kan hadis tentang doa ham tadi Di ujungnya itu kan Dari lilitan hutang Oh Di awal doanya ham Di ujungnya lilitan hutang Eh kira-kira hutang itu bikin hati ham Tuh banget hutang Hahaha Mungkin dulu pas Orang mengutang Ya udah cicilan Alhamdulillah ini gaji 10 jutaan Gapapa lah dipotong 2 jutaan masih ini per bulan Tapi berapa tahun 15 tahun itu kan jadi pikiran ya walaupun gajinya memungkinkan dan itu out of the bed dipotong tapi kan tetap bikin hamul juga makanya doa yang tadi kita baca tadi itu ya maksurat itu termasuk doa kata Nabi untuk membantu melunasi hutang oh Masya Allah kapan-kapan itu kita bahas kita lagi di sini jadi orang yang terbiasa seperti istighfar, dari istighfar itu sudah menjadi tradisi, jadi kebiasaan ya maka Allah akan mengubah hamnya itu menjadi faroj apa itu faroj? faroj itu artinya keluangan, keleluasaan kelapangan faroj itu artinya sesuatu yang sifatnya lapang dan tidak ada batas Masya Allah kalau ham itu sesuatu yang membuat dada kita sempit kalau faroj itu datang untuk meluaskan sesuatu yang sempit jadi istighfar itu datang kita beristighfar Astagfirullah Astagfirullah itu sempit dengan istighfar itu dibuka 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 semakin banyak kita istighfar maka semakin dibuka jadi Allah bukankah sumber ketenangan kebahagiaan ketendramaan Masya diri bertanya di hati kalau hatinya itu lapang dia tidak sempit tidak ada hal bahagia dari hidup-hidup dalam kondisi apapun maka itu yang dilakukan yang dilakukan baginda Nabi dan para sahabat baginda Nabi aku mahamad jadi bisa jadi zikir istighfar ini juga sumber bahagia supaya ketentangan banyak ya soal kita saja misalkan lagi emosi zikir apa yang paling tepat untuk menurunkan emosi kita istighfar mungkin Alhamdulillah bisa lah ilah ilah otak bisa tapi hanya istighfar yang paling cocok lagi kesel banget sama orang sambil mengucapkan kalau dalam teori psikologi itu kan apa yang sesuatu kalau ada mengumpul mengumpal di dalam hati kita itu kan perlu diluapkan dengan kata-kata dikeluarkan di ekspresikan makanya ibu-ibu itu kan melibatnya mungkin banyak banyak berkaitan dengan perasaan kalau bapak-bapak kan dia logika saja nawar jadi gak perlu ada perasaan tapi bukan berarti bapak-bapak itu gak perlu istighfar jadi istighfar itu adalah cara untuk mengekspresikan perasaan kita oke oke macam dengan istighfar itu hati kita menjadi sehat plong pasti plong pasti oke misalkan orang lagi marah marah udah bapak-bapak istighfar disesuaikan saja dengan ritme kemarahan kita astur astur terus nanti lama-lama akan jadi pelan oke jadi nanti marah ikuti saja terus sampai kapan kalau para ulama di bidang tasrof atau sufi itu mereka menyebutnya dengan istilah apa itu istilah mujahadah jadi istilah latihan latihan jadi nanti dia akan jadi marah melihat sesuatu karena sudah terbiasa dengan istilah akan marah langsung start ke rumah ini energi yang pertama satu ini saja kira-kira bang darda ini hebat enggak ini karena kita ini kan banyak yang kita lakukan manusia lakukan hanya untuk membuat hati pelang bahagia tapi dengan istilah bisa kita enggak butuh harus ke mal enggak harus ke pantai enggak harus makan-makan dimana enggak cepat di siper enggak cukup tuh ngirit itu kalau bukan baginda nabi yang menyampaikan kita enggak percaya tapi karena baginda nabi yang menyampaikan seribu persen kita yakin maka hanya orang yang telah merasakannya yang bisa orang yang telah membuktikan dalam amalan yang bisa menyatakan ini ya ya yang kedua bang darda yang kedua ini Allah akan mengubah dik dik itu kesempitan kalau tadi itu kesempitan yang sifatnya di dalam hati kalau dik ini kesempitan yang ada di luar hati oke kesempitan ekonomi kesempitan kesempitan apa namanya itu semakanya hal-hal yang di luar dari hati ya situasi yang kita tidak pernah sangka misalkan kayak kemarin tuh yang tadi kita cerita hujan ya itu kan sesuatu yang sifatnya sempit kan sementara kita harus sampai di kantor misalkan jam 7 atau setengah 8 sementara kita berangkat biasa kita berangkat jam 7 sampai di kantor jam 7.15 ini jam 7 lewat 20 itu masih antri di lapu merah oke baru sampai kantor jam 8 itu kan namanya dik sesuatu yang tadinya luas situasinya menjadi sempit oleh sesuatu yang tidak pernah kita prediksi oke maka yang demikian itu pakai istighfar oke apa yang akan terjadi pada istighfar dik dik itu hanya sempit lawan dari dik itu luas ya usah apa yang akan terjadi Allah berikan makhraj apa itu makhraj makhraj itu berasal dari bahasa Arab sebenarnya khuroja keluar makhraj itu isi makan artinya tempat keluar oke kan kalau kita lagi berhati di tempat yang sempit hal yang paling membahagiakan kita adalah bisa keluar dari tempat yang sempit ada pintu keluar misalnya ada kejadian itu yang orang tertanam di dalam tambang Pak ya Pak kalau ada cahaya matahari yang masuk saja itu sesuatu yang sangat membahagiakan karena itu disebut dengan makhraj tapi makhrajnya Allah tidak hanya lubang kecil makhrajnya Allah itu kita bisa keluar lewat situ Allah yang mengeluarkan kita meladui istighfar kita di masalah artinya dalam bahasa lain yang kedua ini adalah Allah akan memudahkan kesulitan kesulitan kita kesulitan yang berada di luar tubuh kita sulit mungkin saya lihat ekonomi yang paling sulit paling banyak sulit ekonomi sulit di dalam mendidik anak sulit di dalam memumpuk dan membangun cinta sulit karena sulit membangun keharmonisan dengan istri sulit membangun keharmonisan dengan berdua dengan antasa dengan bawah dan sebagainya kesulitan yang berada di luar tubuh kita maka solusinya istighfar dengan kita istighfar yakin saja tadi itu pasti Allah akan berikan insyaallah Allah akan berikan itu dua ini bisa disebut kekuatan atau energi enggak bang benar banget yang terakhir katanya waktunya hanya sampai 15 menit lagi ke yang terakhir jadi apa yang terakhir yang terakhir itu apa itu kan kita itu akan diberi oleh Allah rezeki dari sudut-sudut kehidupan kita yang tidak pernah kita sangka-sangka jadi istighfar itu memberikan keajaiban rezeki ya insyaallah rezeki kami banyak mendapatkan terstingung dari para ulama ulama itu mereka itu diberi oleh Allah hal-hal diluar lalar manusia itu dihapur oleh Allah itu karena mungkin ya bukan mungkin lagi itu namanya energi istighfar bahkan enggak ada salahnya misalkan gini namanya juga manusia yang penting kita mengaduhnya kepada Allah setelah kita berusaha untuk mencari rezeki ternyata dapatnya cuman kadang enggak menutupi hidupan kita ayolah beristighfar tapi berarti hanya istighfar enggak apa-apa berusaha juga hanya istighfar itu dijadikan sebagai penguat bahkan mungkin sampai pada level kalau kajiannya para ulama sufi di bidang tersofi itu sudah beda lagi kalau orang-orang sufi di tersofi itu dimana mereka sudah menjadi kekasihnya Allah jadi manusia itu kalau sudah menjadi kekasihnya Allah itu maka Allah akan memberikan pintu rezeki yang tidak bisa terangkap kan ada sahabat baginda Nabi Agung Muhammad khubab khubab ini kan dulu diperintah oleh Nabi untuk ke kota Mekah akhirnya itu kan ditangkap oleh orang Mekah setelah terjadinya perempadan lalu itu ditawan bang darda di sebuah ruangan yang beli itu dirantai tangan koki itu dirantai sebelum dijaduhkan eksekusi mati di tiang salib itu pembunuhan pertama kali beberapa hari tidak dikasih makan maksud orang-orang kafir khubab itu kepada sahabat Nabi bermak khubab ini supaya khubab itu di samping dia akan mati di tiang salib itu dia akan merasakan sakitnya menahan mati oke kalau kita baca bukunya saya khalid muhammad khubab di dalam buku rizal halal rasul saat menceritakan saya paling senang baca tulisan beliau beliau paling ulama masjid yang paling mampu mendeskripsikan suasana pada saat itu orang orang kafir kurais yang datang lalu datang ke kamarnya sahabat Nabi khubab itu dia sampai mereka karena di sekitar khubab itu banyak sekali angkur angkur kualitas yang orang-orang yang hebat hebat jadi orang-orang kafir masih sedangkan di Mekah itu mereka tanaman angkur mereka kalau membesar anggur dari syriah itu memakan waktu bulan dari mana anggur ini datang anggur itu datang dari langit sebagaimana yang terjadi pada Siti Maryam ketika Nabi Zekaria masuk dari mana makanan ini wahai Maryam dari Allah terbakan Allah dengan kubab itu juga kena orang pikir manusia memikir ya sudah pasti dia akan mati kelaparan tapi kubab punya Allah di sikir mungkin diantara sikir yang beliau sampaikan adalah istighfar jadi istighfar itu membuka pintu rezeki betul saya al-fakir sudah merasakan sendiri guru-guru kami juga menyampaikan ini dalam suasana dan situasi kesempitan ekonomi krisis dan sebagainya sikir istighfar ini bisa menjadi jalan keluar bagi kita masya Allah walaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah siap Ustaz terima kasih atas sharing hari ini kayaknya setelah ini kita terus ke istighfar apalagi dalam kondisi saat ini kesulitan perasaan kesulitan ekonomi semua menyatu menjadi satu dan salah satu kuncinya adalah istighfar baik terima kasih terima kasih dan terima kasih juga pada sahabat semua untuk participasinya demikian kepertapanan kita di sore hari ini kita tetap dengan alhamdulillah